Assalamualaikum Wr Wb kita jumpa lagi kali ini untuk membahas mengenai slug ya slug kalau kita ngebor sampai tidih kemudian kita sirkulasi sebelum cabut biasanya kita kasih slug ya lumpur yang lebih berat daripada original matweight katakanlah original matweightnya itu adalah 11,5 katakanlah ya 11,5 original matweight kemudian kita pompakan ke dalam drill string itu pompa yang lebih berat katakanlah 13,5 13,5 kita pompakan sebanyak 35 barrel misalnya kita pompakan sebelum kita cabut nah dari situ kita bisa tahu berapa tinggi dari dry pipe kan yang lebih berat dia akan turun ke bawah kita bisa tahu dry pipenya berapa itu acaranya ada beberapa rumus ya jadi rumusnya adalah slug dibagi original matweight dikurang satu kemudian dikali volume slug kemudian dibagi kapasitas dari dry pipe itu sendiri sebagai contoh 13,5 dibagi 11,5 hasilnya dikurang satu kemudian hasilnya dikali 35 barrel volume dari slugnya itu kemudian hasilnya dibagi kapasitas dari dry pipe katakanlah 0,0178 itu kapasitas dry pipe ya itu hasilnya 340-an ya 342 feet tinggi daripada dry pipe kalau kita mau mengetahui berapa volume dry pipenya itu sendiri itu adalah 6,1 ya gak usah dibagi kapasitas dari dry pipe kemudian kalau kita mau tahu berapa yang keluar dari sumur apabila kita pompa sebanyak 35 barrel tadi 35 barrel kita pompakan rumusnya sama dengan beberapa koleksi yaitu slug berat slug dibagi berat original matweight ya gak usah dikurang satu tapi langsung dikali volume-nya jadi 13,5 dibagi 11,5 dikali 35 barrel itu adalah 41,1 saya sudah hitung ya sekitar situ jadi ada hitungan-hitungan untuk mengetahui berapa tinggi dry pipe berapa volume dry pipe berapa return yang keluar dari sumur apabila kita memompakan slug itu yang biasa kita lakukan sebelum kita melakukan cabut pipa demikian saudara-saudara sekalian kita akan sambung di lain waktu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih